. Lukman Nyoto atau Nyoto adalah seorang Menteri Negara pada masa pemerintahan Soekarno. Nyoto juga merupakan wakil ketua CCPKI dan sangat dekat dengan DNA Edith. Nyoto menikah dengan salah satu keluarga Ningrat Mangkunegaran Solo yang bernama Sutarni. Wanita priayi ini tidak memiliki kegiatan politik apapun dikarenakan dia adalah sosok yang begitu mementingkan anak-anaknya sampai tragedi 1965 meletus. Nyoto adalah Menteri Negara dan Wakil Ketua CCPKI sampai dia dihabisi, istri dan tujuh anaknya dijebloskan ke dalam tahanan di Kodim Jalan Setiabudi, Jakarta. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sepulangnya dari sidang kabinet Nyoto diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jalan Tirta Yasa. Ada beberapa tapol yang pernah melihatnya di Rutan Salemba tetapi setelah itu mereka tidak melihat lagi karena kemudian terhembus kabar burung bahwa Nyoto sudah dieksekusi di salah satu Kepulauan Seribu di Teluk, Jakarta. Nyoto lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1927 di rumah kakeknya, Marjono, di Jember. Orang tua Nyoto adalah Raden Sosro Hartono, keturunan keluarga kerajaan Surakarta, dan Mas Alma. Ia memiliki dua adik perempuan, Sri Windarti dan Iramani. Ia dan Windarti bersekolah di Hollands in Lenses School Kis di Jember dan tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu di Kampung Tempean, Jember. Ayah mereka ingin mereka mendaftar di sana karena sekolah Belanda lebih terorganisir daripada sekolah pribumi. Setelah sekolah reguler, Nyoto mengadakan les privat di malam hari dengan menir darmo. Setelah lulus dari sekolah, Nyoto mendaftar di sekolah Mirwit Gebreit Lager on the Wist, Mulo, di Jember. Akhirnya selama pendudukan Jepang, sekolah tersebut digubarkan. Ayah Nyoto mengirimnya ke Mulo lain di Solo, di kelas 2 Mulo. Menurut teman sekelasnya Sabaranan Taguna, Nyoto mengatakan bahwa dia harus pulang ke Jember, tetapi sebenarnya dia akan pergi ke Surabaya, di mana dia terlibat dalam pelucutan senjata tentara Kekaisaran Jepang. Selama ini, Nyoto bertemu pemimpin masa depan PKI DN Aidit dan M. Halukman. Nyoto juga terlibat dalam pertempuran Surabaya melawan Inggris. Selama Revolusi Nasional Indonesia, sebagai wakil dari PKI Cabang Banyuwangi, Nyoto menjadi anggota Kong Internasional Indonesia Pusat Kenip, sebuah badan yang ditunjuk untuk membantu Presiden Indonesia yang baru merdeka. Saat itu Nyoto tinggal di Hotel Merdeka, Malioboro, Yogyakarta. Pada bulan Maret tahun 1947, setelah Kenip mengadakan rapat di Malang, Aidit terpilih sebagai ketua fraksi PKI, sedangkan Nyoto terpilih sebagai ketua badan pekerja Kenip. Pada awal 1948, Nyoto, Aidit, dan Lukman diperintahkan partai untuk menerjemahkan manifesto komunis. Pada bulan Agustus tahun 1948, Komite Pusat PKI terdiri dari Aidit dalam urusan pertanahan, Lukman dalam agitasi dan propaganda, dan Nyoto dalam hubungannya dengan organisasi lain. Sekitar waktu itu, pertengahan tahun 1948, Nyoto juga menjadi anggota politbiro. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Nyoto bersama Aidit, MS Asyar, dan AS. Darta mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, sebuah gerakan sastra dan sosial, sedangkan menurut Tempo Zulkifli dan Hidayat, keempatnya mendirikan Lekra pada tahun 1951. Pada tanggal 7 Januari tahun 1951, Nyoto, bersama Aidit, Sudisman, Alimin, dan Lukman dipilih menjadi anggota politbiro oleh Komite Sentral. Juga pada Januari tahun 1951, Nyoto, Fardede, Lukman, dan Aidit diangkat menjadi staff redaksi Bintang Merah, Bintang Merah, sebuah makalah yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Pada bulan Juli tahun 1951, PKI menunjuk Nyoto untuk mengawasi isi surat kabar PKI Harian Rakyat-Harian Rakyat. Pada bulan Agustus tahun 1951, pemerintah melakukan penggeledahan dan menangkap para pemimpin PKI karena khawatir akan terulangnya peristiwa Madiun tahun 1948. Namun, Nyoto, Lukman, dan Aidit berhasil menghindari penangkapan dan bersembunyi, tidak muncul di depan umum selama beberapa bulan. Setelah pertemuan Komite Sentral pada Oktober tahun 1953, ketiganya menjadi pemimpin partai, Aidit sebagai sekretaris jenderal, dengan Lukman dan Nyoto masing-masing sebagai wakil pertama dan kedua Aidit. Nyoto bertanggung jawab atas agitasi dan propaganda. Pada tahun 1953, Nyoto mengambil alih kepemimpinan Harian Rakyat, menggantikan sang pendiri Siaw Kiyokchan. Dalam harian rakyat dia menulis dengan nama Pena Iramani, dan menggunakan lebih lembut dan lebih puitis daripada tulisannya yang lebih tajam di bintang merah. Nyoto juga diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat sementara pada tahun 1954, menggantikan Ayah Aidit yang memundurkan diri Abdullah Aidit. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1956, Nyoto berbicara kepada anggota Komite Sentral, mengatakan kepada mereka bahwa partai harus mendidik kadernya tentang ideologinya karena peningkatan keanggotaan partai sangat signifikan. Dalam Oktober tahun 1958, Nyoto mengklaim bahwa yang terpenting adalah persatuan antara burjuis dan proletar, tetapi Oloan Hutapea dalam sebuah artikel pada Agustus tahun 1959 menolak pandangan bahwa aliansi ini penting bagi partai. Setelah kritik keras PKI terhadap kinerja pemerintah pada Juli tahun 1960, Nyoto dan Aidit diperiksa oleh Kolonel Ahmad Sukendro dari Intelijen Angkatan Darat. Pada Agustus tahun 1960, bersama Aidit, Nyoto ditunjuk sebagai wakil PKI di Front Nasional. Pada bulan Maret tahun 1962, Nyoto dan Aidit diangkat menjadi Menteri tanpa tanggung jawab khusus, hanya peran koordinasi atau penasehat. Menurut PKI laporan terbitan tanggal 14 April tahun 1964, Nyoto menghadiri rapat akbar petani di Klaten. Ia menyatakan bahwa hukum Len Reform hanya dapat dicapai dengan tindakan rakyat dan pemerintahan yang patriotik dan demokratis. Setelah Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS, pada bulan September tahun 1964, Nyoto diangkat sebagai Menteri Negara di Kabinet Dwi Kora yang bertanggung jawab untuk pengawasan reformasi tanah. Antara tahun 1963 dan 1964, Nyoto melakukan perjalanan ke Uni Soviet beberapa kali untuk menjalin hubungan antara PKI dan Partai Komunis Uni Soviet. Ia didampingi Rita, mahasiswa sastra Indonesia di Moskow. Menurut Sutarni, istri Nyoto, Rita adalah penerjemah antara bahasa Indonesia dan bahasa Rusia. Pada akhir tahun 1964, Sutarni tertekan dengan rumor bahwa Nyoto akan menikahi Rita. Sutarni sedang mengandung anak kenamnya ketika rumor itu muncul. Dia mengatakan akan menceraikan Nyoto jika rumor itu terbukti benar. Menurut Yusuf Isak, Nyoto pernah jatuh cinta pada Rita. Isak mengklaim bahwa Sutarni lebih cantik, tapi Nyoto mengaku Rita lebih intelektual. Menurut sumber dari Tempo, Rita adalah seorang agen KGB. Sumber tersebut mengklaim bahwa siapapun yang memunjungi Uni Soviet akan ditemani oleh agen KGB. Setelah perselingkuhan antara Nyoto dan Rita diketahui Partai, Nyoto diberhentikan dari semua jabatan fungsional di Partai. Namun, Nyoto masih menghadiri rapat partai kecuali yang diadakan oleh politbiro. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1956, Nyoto berbicara kepada anggota Komite Sentral, mengatakan kepada mereka bahwa partai harus mendidik kadernya tentang ideologinya karena peningkatan keanggotaan partai sangat signifikan. Dalam Oktober tahun 1958, Nyoto mengklaim bahwa yang terpenting adalah persatuan antara borjuis dan proletar, tetapi Oloan Butapea dalam sebuah artikel pada Agustus tahun 1959 menolak pandangan bahwa aliansi ini penting bagi partai. Setelah kritik keras PKI terhadap kinerja pemerintah pada Juli tahun 1960, Nyoto dan Aidit diperiksa oleh Kolonel Ahmad Sukendro dari Intelijen Angkatan Darat. Pada Agustus tahun 1960, bersama Aidit, Nyoto ditunjuk sebagai wakil PKI di Front Nasional. Pada bulan Maret tahun 1962, Nyoto dan Aidit diangkat menjadi Menteri tanpa tanggung jawab khusus, hanya peran koordinasi atau penasehat. Menurut PKI laporan terbitan tanggal 14 April tahun 1964, Nyoto menghadiri rapat akbar petani di Klaten. Ia menyatakan bahwa hukum Land Reform hanya dapat dicapai dengan tindakan rakyat dan pemerintahan yang patriotik dan demokratis. Setelah Sukarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS, pada bulan September tahun 1964, Nyoto diangkat sebagai Menteri Negara di Kabinet Wikora yang bertanggung jawab untuk pengawasan reformasi tanah. Antara tahun 1963 dan 1964, Nyoto melakukan perjalanan ke Uni Soviet beberapa kali untuk menjalin hubungan antara PKI dan Partai Komunis Uni Soviet. Ia didampingi Rita, mahasiswa sastra Indonesia di Moskow. Menurut Sutarni, istri Nyoto, Rita adalah penerjemah antara bahasa Indonesia dan bahasa Rusia. Pada akhir tahun 1964, Sutarni tertekan dengan rumor bahwa Nyoto akan menikahi Rita. Sutarni sedang mengandung anak kenamnya ketika rumor itu muncul. Dia mengatakan akan menceraikan Nyoto jika rumor itu terbukti benar. Menurut Yusuf Isak, Nyoto pernah jatuh cinta pada Rita. Isak mengklaim bahwa Sutarni lebih cantik, tapi Nyoto mengaku Rita lebih intelektual. Menurut sumber dari Tempo, Rita adalah seorang agen KGB. Sumber tersebut mengklaim bahwa siapapun yang mengunjungi Uni Soviet akan ditemani oleh agen KGB. Setelah perselingkuhan antara Nyoto dan Rita diketahui partai, Nyoto diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partai. Namun, Nyoto masih menghadiri rapat partai kecuali yang diadakan oleh Politburo. Pada April tahun 1964, Nyoto menggunakan istilah Soekarnoisme dalam pidatonya di Palembang. PKI, khususnya Aidit, menganggap Nyoto menghianati komunisme dengan menggunakan istilah ini. Nyoto kemudian digantikan sebagai ketua agitasi dan propaganda oleh Oloan Butapea, meskipun alasan sebenarnya adalah perselingkuhan antara Nyoto dan Rita. Menurut sumber majalah Tempo, setelah dicokot, Soekarno ingin Nyoto membentuk sebuah partai baru yang disebut Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, dengan prinsip Soekarnoisme. Tetapi ide itu tidak pernah terwujud. Awal Juni tahun 1965, Nyoto dan Subandrio membahas implementasi perjanjian Sino Indonesia dengan Chou Enlai di Kanton. Nyoto menulis pidato yang diberikan oleh Soekarno pada perayaan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1965, tentang korupsi dan kontra revolusioner. Terima kasih telah menonton!